Salah satu dari 12 hukum semesta alam yang kekal adalah hukum relatifitas. Relatif artinya tidak mutlak, suatu penilaian, hal atau benda yang belum memiliki nilai tetap atau dapat berubah-ubah dari satu waktu ke waktu lainnya. Di awal abad ke-20, Max Planck menemukan teori mekanika kuantum yang diperkuat oleh riset Albert Einstein yang menghasilkan teori relatifitas umum. Hal ini mematahkan teori fisika Isaac Newton yang menyatakan bahwa semua hal adalah absolut. Hukum ini menunjukkan pada kita bahwa keberadaan faktor X ternyata mempengaruhi hasil dari pengamatan. Ada andil kita sebagai subjek atau pengamat yang mempengaruhi hasil atau objek. Artinya setiap manusia punya kuasa untuk menciptakan kehidupannya sendiri yang dibentuk dengan pola pikirnya yang mewujud menjadi kenyataan dirinya. Maka dari itu setiap manusia punya kebenarannya masing-masing tergantung pada apa yang ia percaya. Namun di atas itu semua ada kebenaran sejati, yaitu kenyataan yang tidak tersentuh oleh ego manusia yang tampak hanya bagi yang memperhatikan dalam kesadaran. Dengan memahami hukum ini, kita bisa berhenti berkeluh kesah dengan penderitaan kita dan mengubah sudut pandang subjektif kita ke ranah netralitas yang objektif. Sehingga hidup kita bisa selalu dikelilingi hal yang positif. Yuk, sadar yuk!